Intro Penyanyi Taylor Swift perupanya punya banyak musuh dari kalangan artis dunia Terbaru Taylor Swift bermusuhan dengan artis Hollywood Kim Kardashian Penyebabnya Taylor Swift menyindir Kim Kardashian lewat lagu Thank You I Me di album barunya The Tortured Foot Department Setelah lagu tersebut viral, artis Hollywood ini dilaporkan kehilangan 100.000 followers Hingga Instagram pribadinya digeruduk oleh penggemar kekasih Travis Kelch itu, Swift Yes Selain Kim, sederet artis Hollywood lainnya juga pernah berseteru dengan Swift Penyanyi Amerika ini secara terbuka berselisih dengan mantan teman raksasa industri dan mantannya Penyanyi country yang beralih menjadi penyanyi pop ini telah membangun kesuksesan yang menarik beberapa musuh dalam perjalanannya Daftar Musuh Taylor Swift 1. Kanye West Perseteruan Taylor Swift dan Kanye West sudah berlangsung lebih dari 10 tahun dimulai dari PMA 2009 Rapor tersebut menyelapi dato penerimaan Swift sehingga merusak reputasinya dalam prosesnya Dia kemudian meminta maaf Swift menyindir dia di lagu Innocence dan West mencabut permintaan maafnya Mantan suami Kim Kardashian ini kemudian merilis Famous yang menampilkan kalimat Saya merasa seperti saya dan Taylor mungkin masih berhubungan seks Saya membuatnya menjadi terkenal Tentu saja Swift tidak terima dengan lagu itu 2. Kim Kardashian Swift muncul di Grammy mengkritik mereka yang menghargai pecapaian atau ketenaran anda Kim dilaporkan tidak senang kepada Geki kakak Kylie Jenner ini mengklaim bahwa Wes yang saat itu masih menjadi suaminya Dia disebut penghubungi Swift untuk meminta persetujuannya terkait lagu Famous Kim kemudian memposting beberapa cerita Snapchat yang mengkonfirmasi bahwa Wes menelpon Swift untuk meminta persetujuan dan dia memberikannya Swift berusaha menjauhkan diri dari kejadian DX yang memicu tagar Taylor Swift is our party menjadi trendy 3. Scooter Brown Swift telah terlibat dalam persetujuan publik yang panjang dengan produser musik Scooter Brown yang memiliki master dari 6 album pertamanya Dia ingin mendapatkan kembali kepemilikan atas musik awalnya namun mengatakan dia tidak dapat mencapai kesepakatan dengan Brown Pada November 2020, Brown mengumumkan bahwa dia menjual Big Messing Label Group yang mencakup hak hidupnya kepada perusahaan ekuritas swasta Samrock Holdings Dengan harta lebih dari 300 juta USD atau 4,8 triliun rupiah Pernyataan dari Swift di masa lalu menunjukkan adanya transaksi curang dan tidak etis di pihak Brown Yang mencukanya mendapatkan kembali kendali atas masternya 4. Kendall Jenner Kendall Jenner pernah berteman dengan Swift namun hubungannya dengan Harry Styles yang merupakan mantan Swift dan keperpihakannya pada Kim Kardashian telah menyebabkan keduaannya berpisah 5. Miley Cruz Miley Cruz dan Swift pernah berteman dekat namun berpisah sejak 2015 Miley mengatakan kepada The New York Times bahwa dia tidak berusaha untuk berada di pertemanannya dengan pemilik nama asli Taylor Allison Swift tersebut Kemudian keduanya bungkam sejak saat itu Kedalam Justin Bieber Justin Bieber dan banyak bintang lainnya menyebut Swift untuk melepaskan penggemarnya pada Brown Namun Bieber juga secara pribadi disebut dalam suratnya mengenai lelucon yang dibuatnya di media sosial Sehubungan dengan perseteruan Swift dan Kanye West 2. Katy Perry Katy Perry telah berseteru dengan Taylor Swift sejak 2012 Di X, Perry menyebabkan Swift Regina Georgia berbulu domba Mereka berdua berkencan dengan John Mayer bertukar penari cadangan dan saling menggina di profil majalah Saat Swift merilis Bad Blood dan Perry meluncurkan Matt Love Parfum yang namanya diambil dari lirik Swift Namun kini mereka telah melupakan perseteruannya dan Perry bahkan muncul dalam video musik Swift You Need To Calm Down 8. Nicki Minaj Pada 2015, Nicki Minaj mengecam MTV Video Music Awards karena menghinanya Sambil menominasikan video yang merayakan wanita dengan tubuh sangat ramping Swift merasa tersinggung dan membuat postingan TX Keduanya saling menghina dan Swift juga menyampaikan permintaan maaf yang jarang terjadi Drama keduanya pun akhirnya berakhir 9. Rihanna Secara relatif perseteruan Rihanna dengan Taylor sangat kecil Tapi ada sesuatu Ini dimulai ketika Rihanna menjauhkan diri dari squad Swift 10. Demi Lovato Perseteruan ini dimulai pada 2016 ketika Mahkamah Agung New York memutuskan bahwa Kesa harus tetap berikat kontrak dengan Dr. Luke yang diduka mengandai ayanya Demi Lovato angkat bicara mengenai masalah ini dan Swift tidak Di X, Lovato menyinggung mereka yang memproklamirkan diri sebagai feminis Untuk mulai bersuara atau mengambil tindakan demi hak-hak perempuan Segera setelah itu, Swift menyumbang untuk biaya hukum pesa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.